Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat nasa dimanapun anda berada perkenalkan saya ilma alfanaim salah satu konsultan ersali hari ini kita akan belajar tentang produk-produk sabun yang luar biasa sob serius dari PT NASA sebelumnya kita akan membahas dulu apa sih pentingnya kita mencuci muka kenapa hal ini harus kita bahas karena masih banyak baik laki-laki maupun perempuan yang itu mereka mengabaikan tentang cuci muka padahal kulit merupakan organ yang paling banyak dan barometer sebuah kecantikan atau ketampanan seseorang biasanya dari wajah betul gak setuju ketika kulitnya berjerawat kerutan atau flek hitam umurnya 17 tahun tetapi terlihat lebih tua apakah mencuci muka itu harus menggunakan sabun cuci yang tepat atau pakai sabun mandi atau pakai sabun mandi ayo siapa yang disini masih mencuci muka dengan sabun mandi masih ada segeralah bertobat oke kenapa karena tujuan utama mencuci muka itu bukan hanya sekedar menghilangkan kotoran harian tetapi mencuci muka dengan sabun muka yang tepat juga bisa mengontrol minyak yang berlebih dan juga bisa mengikis atau mengangkat sebum yang menumpuk di dalam kulit ketika minyak berlebih yang ada di wajah kemudian sebum berlebih menumpuk di wajah apa yang terjadi teman-teman pasti tahu apa itu timbulnya jerawat flek hitam kemudian kerutan penuaan dini ataupun masalah-masalah kulit yang lainnya mari kita biasakan mencuci wajah kita dengan sabun muka yang tepat sesuai dengan karakter kulit kita masing-masing di pasaran itu ada dua jenis sabun teman-teman yang dipasarkan yaitu sabun transparan versus sabun biasa padat di nasa produk kita ini ini sabunnya transparan apa sih bedanya sabun transparan dengan sabun biasa pertama dari segi pemrosesannya ya teman-teman sabun transparan ini pemrosesannya adalah membutuhkan dengan sangat teliti dan kompleks sekali sedangkan di sabun biasa sabun batang biasa tidak membutuhkan hal itu di suhu yang berapapun dia akan terjadi pemadatan jadi jauh lebih mudah pemrosesannya kalau yang padat terus yang kedua kandungannya kandungan di dalam sabun transparan kita ini adalah tinggi gliserin ketika teman-teman menggunakan sabun nasa yang transparan mendapatkan sensasi wajah terasa lembut dan terasa lebih lembar ketika teman-teman cuci muka menggunakan sabun batang biasa yang padat maka akan terjadi kasar kenapa? karena kandungan gliserinnya di sabun batang itu sangat sedikit bahkan tidak ada dan yang ketiga sabun transparan itu biasanya jauh lebih menarik jadi ketika teman-teman memasarkan sabun transparan kita ini maka jauh lebih besar pangsa-pasarnya dibandingkan yang sabun padat kalau sabun padat biasa-biasa penampilannya biasa-biasa betul jadi teman-teman ayo apalagi ini yang belum pakai sabun muka transparan untuk cuci muka segera kita pakai sabun yang transparan terus mungkin teman-teman bertanya-tanya apa sih kandungan umum yang ada di sabun transparan kita jadi kandungan umum yang ada di varian-varian sabun ersali yang ada di telang face yang ada di carqual soap ersali brichtening soap ersali viskologen itu yang pertama adalah niacinamide yang kedua adalah licorice ekstrak dan yang ketiga adalah papaya ekstrak itu semua sangat dibutuhkan oleh kulit kita sedangkan di sabun agnesop kita ada setil peridinium kloride dan juga salisilid aksid bahan aktif yang terkandung di dalam sabun ersali brichtening soap ini adalah kefiran atau ekstra kefir dimana sabun ersali brichtening soap ini mempunyai manfaat yang pertama melembabkan kulit selain satu manfaat utama kefiran untuk kulit adalah kemampuannya untuk mempertahankan kelembaban kulit kita dan yang kedua manfaatnya adalah sebagai antioksidan yang kita tahu antioksidan ini bisa membantu melindungi kita dari radikal bebas dan juga dari sinar UV manfaat yang ketiga dari ersali brichtening soap ini adalah sebagai anti inflamasi kefiran menjadikan pilihan yang baik untuk perawatan kulit yang rentan terhadap kondisi inflamasi maka kami sangat merekomendasikan teman-teman ketika kulit teman-teman terjadi kasus inflamasi manfaat yang keempat adalah mikrobia kulit apa itu mikrobia kulit mikrobia yang seimbang di dalam kulit ini sangat penting untuk menjaga fungsi penghalang kulit yang optimal dan melindungi kulit dari infeksi serta iritasi manfaat selanjutnya adalah mencerahkan kulit kenapa karena kandungan dalam kefiran ini atau ekstra kefir ini sangat efektif buat kulit kusam jadi buat teman-teman yang kulitnya kusam bisa kita rekomendasikan untuk menggunakan air sali break turning so manfaat yang terakhir adalah mempercepat penyembuhan luka wow kok bisa nih jadi buat teman-teman yang terjadi luka yang ada di wajah akibat jerawat maka kami bisa merekomendasikan air sali break turning sop ini dari namanya aja kita sudah tahu bahan utama yang ada di air sali base kolagen yaitu dari kolagen ikan kolagen ikan adalah sumber kolagen yang sangat efektif dan bermanfaat untuk kesehatan kulit kita teman-teman dengan kemampuannya untuk meningkatkan elastisitas kelembapan dan penyembuhan kulit maka kolagen ikan ini dapat membantu mengatasi berbagai tanda-tanda penuaan dini dan menjaga kulit tampak muda sehat tentunya ketika seseorang kekurangan kolagen maka dia akan terjadi yang pertama kulit ini terlihat keriput atau terjadi garis-garis biasanya di samping mata samping mulut atau di sebelah hidung itu adalah ciri-ciri ketika wajah kekurangan kolagen maka perlu asupan dari luar kita rekomendasikan kolagen ikan ini yang ada di dalam sabun air salivis kolagen begitu juga sebaliknya ketika seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang wajahnya kolagennya terpenuhi maka kulit itu terlihat lebih cerah lebih lembut lebih kenceng dan juga terhindar dari penuaan dini bahan utama yang ada di karpal sob ini adalah arang aktif bambu apa bedanya arang aktif dengan arang biasa arang aktif ini bisa terjadi atau bisa diproduksi dengan pemanasan yang sangat tinggi sehingga bisa membantu untuk mengangkat kotoran atau sebum lebih dalam apa manfaat dari irsali karpal sob ini yang pertama ini bisa membersih atau bisa menjadi pembersih yang lebih dalam hal itu sudah saya jelaskan tadi teman-teman karena kandungan arang aktifnya ini yang berperan untuk membersihkan kulit kita jauh lebih dalam dibandingkan sabun muka lainnya dan yang kedua karena pembersihannya lebih dalam maka irsalikar kual sob ini bisa mengatasi yang namanya jerawat hal itu terjadi karena irsalikar kual sob ini mengurangi minyak berlebih pada wajah jadi sangat cocok buat teman-teman yang kulitnya berminyak karena kandungan arang aktif ini bisa mengangkat mengurangi minyak yang berlebih pada kulit dan melakukan pembersihan lebih dalam manfaat yang terakhir irsalikar kual sob ini juga sebagai detoksifikasi kulit jadi buat teman-teman nih yang kulitnya saat ini banyak sebum banyak minyak yang berlebih kemudian rusak karena skincare maka ini sangat cocok untuk detoksifikasi kulit bahan aktif yang ada di dalam irsalik agnesop ini ada dua yang pertama yaitu salisilid aksid dan yang kedua adalah setilperidinium kloride salisilid aksid atau biasa kita kenal dengan asam salisilat dalam dunia perawatan kulit asam salisilat ini dikenal karena kemampuannya bisa mengelupas kulit dan membersihkan pori-pori struktur kimianya memungkinkan bahan ini untuk larut dalam minyak yang memungkinkan bisa menembus pori-pori yang tersumbat oleh sebum dan kotoran sedangkan setilperidinium kloride atau biasa kita kenal dengan CPC adalah senyawa antiseptik yang digunakan secara luas dalam produk perawatan kulit CPC efektif dalam membunuh bakteri dan mikroorganisme lain yang menyebabkan jerawat pada wadah kita teman-teman senyawa ini bekerja dengan merusak membran sel mikroba sehingga CPC ini bisa menghentikan pertumbuhan dan penyebarannya maka ketika kita menggunakan air sali agnesop ini sangat efektif efisien bahkan terbukti untuk menghambat jerawat bahkan bisa untuk mengobati jerawat bahan utama yang terkandung di dalam sabun telang adalah ekstrak bunga telang yang mana fungsi utamanya yang pertama adalah sebagai antioksidan antioksidan ini mampu melindungi kulit kita dari kerusakan yang diakibatkan oleh sinar UV teman-teman bukan hanya itu mampu juga melindungi dari radikal bebas yang kedua fungsi dari bunga telang ini adalah untuk membantu mengencangkan kulit yang sudah kendur dengan cara mengisi kembali kolagen dan elastis pada jaringan kulit dan yang ketiga di dalam bunga telang ini ada glikosid yang mana ini merupakan agen utama yang berfungsi untuk menjaga kulit tetap lembut teman-teman selain antioksidan glikosid juga kandungan di dalam bunga telang ini ada taninya yang mana ini memiliki efek antibakteri sehingga sangat bagus untuk kulit yang berjerawat karena infeksi bakteri serta memiliki efek astrigen yang membantu menghambat sekresi minyak berlebih pada pori-pori wajah masalah kulit dan solusinya pertama penuaan dini siapa yang ada di sini sedang mengalami penuaan dini ciri utama penuaan dini adalah terjadinya kerutan atau garis halus dan kehilangan elastisitas kulit penyebab utamanya adalah penurunan kolagen di kulit dan paparan sinar UV solusinya niacinamide plus vitamin C plus kolagen produk 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 yang kita butuhkan untuk penuaan dini yang ada niacinamide vitamin C dan kolagen adalah yang pertama ada di sabun telang ves dan juga sabun fish kolagen yang kedua yaitu hiperpigmentasi hiperpigmentasi atau biasa kita kenal dengan timbulnya bintik-bintik hitam atau flek hitam itu terjadi karena terjadi peningkatan produksi melanin yang ada di kulit kita maka solusinya adalah kita butuh niacinamide plus vitamin C plus kefiran dan plus karpoal produk yang ada yaitu telang face atau ersali break thinning soap atau karpoal soap yang ketiga yaitu kulit kering dan kusam seiring bertambahnya usia kemampuan kulit kita untuk mempertahankan kelembapan alami itu terjadi penurunan teman-teman yang menyebabkan kulit kering dan juga kusam faktor lain yang menyebabkan kulit kering dan kusam adalah kita intensitas kita berada di lingkungan yang ber AC selain itu sering mandi air panas dan juga penggunaan produk perawatan kulit yang keras juga dapat memperburuk kondisi kulit kering dan juga kusam solusinya kita butuh yang namanya niacinamide vitamin C glycerin dan juga ceramide produk-produk yang ada yaitu telang face atau air sali burtoning soap atau air sali face collagen yang keempat yaitu jerawat saat ini banyak wanita bahkan laki-laki yang masih mengalami jerawat padahal usianya itu sudah tua jerawat seringkali disebabkan oleh fluktuasi hormon bisa juga karena stress dan penggunaan produk perawatan kulit atau kosmetik yang tidak cocok maka solusinya kita butuh yang namanya sali silid aksit setil peridinium chloride maka kita produknya ada air sali agnesol 5 kulit sensitif pada usia 30 tahunan keatas kulit dapat menjadi lebih sensitif terhadap bahan-bahan tertentu dalam produk perawatan baik itu kosmetik maupun skincare kondisi ini dapat menyebabkan kemerahan iritasi dan rasa yang tidak nyaman kulit sensitif ini ditandai dengan jerawat yang meradang maka solusinya kita butuh yang namanya niacinamide plus vitamin C plus ceramide produk yang ada yaitu kita bisa menggunakan telang face atau air sali burkening soap atau fish collagen keem